Halo adik-adik, disini kita diberikan sebuah soal untuk mengubah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. Nah, adik-adik harus ingat ya bahwa persen itu yaitu adalah per 100. Artinya, untuk 5 persen berarti adalah 5 per 100. Bisa kita ubah, untuk yang pilihan A atau yang poin A dulu, 5 persen berarti menjadi 5 per 100. Baik, ini kita sudah ketemu jawabannya ya, yaitu 5 persen 100. Tapi, disini masih bisa kita sederhanakan ya adik-adik ya. Yaitu, untuk 5 dan 100-nya masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, sehingga nanti bentuk pecahannya akan lebih sederhana. Berapa itu? Ya, kita bagi dengan 5 ya, karena 5 cuma bisa dibagi dengan 5 itu sendiri, maka 100 juga bisa dibagi dengan 5. Maka, kita dapatkan 5 dibagi dengan 5, berapa adik-adik? Ya, tetap 1 per 100 dibagi dengan 5, yaitu kita peroleh 20. Baik, ini merupakan pecahan yang paling sederhana dari bentuk persen, 5 persen. Baik, selanjutnya kita ke pilihan yang B atau yang poin B. Di poin B, kita punya 72 persen. Nah, jadi bagaimana adik-adik untuk mengubahnya? Kita turunkan saja persennya, berarti menjadi 72 persen. Wah, sekarang untuk bilangan pembaginya, ini kan belum sederhana ya. Kita harus mencari ya, karena 72 dan 100 bisa kita bagi dengan berapa gitu. Nah, caranya yaitu adalah kita cari yang namanya adalah FPP dari 72 dan juga 100. Baik, adik-adik, di sini kita gunakan pohon faktor ya. 72-nya akan kita bagi dengan bilangan terkecil terlebih dahulu. Yaitu kita bagi dengan 2 dulu, sehingga kita dapatkan 36. Kemudian 36-nya kita bagi 2 lagi, kita peroleh 18. 18-nya kita bagi 2 lagi, kita peroleh 9. Nah, 9-nya kita bagi dengan 3 ya, karena nggak bisa dibagi 2. Kita peroleh 3, baru 3-nya kita bagi 3, sehingga hasil akhirnya 1. Maka untuk 72, bisa kita tulis faktornya, yaitu adalah 2. Karena di sini ada 3, 2-nya, berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. 3-nya ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2. Sekarang untuk yang 100, berarti sama ya, adik-adik ya. Kita bagi dulu dengan 2, berarti kita peroleh 50. Kita bagi 2, kita dapatkan 25. Nah, dibagi 2 nggak bisa ya, dibagi 3 juga nggak bisa. Bisanya dibagi dengan 5. Nah, kita peroleh 5. Kemudian 5 bagi 5, yaitu adalah 1. Sehingga untuk 100-nya bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Baik, sehingga untuk FB-nya, berarti kita pilih yang sama, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kemudian pangkatnya kita pilih yang paling kecil, yaitu adalah 2 pangkat 2. Berapa, adik-adik? Ya, 4. Artinya di sini kita bagi 4, 100-nya juga kita bagi 4. Sehingga kita peroleh 72 dibagi 4, yaitu adalah 18. Dan 100 dibagi 4, yaitu adalah 25. Yeay, akhirnya kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajar, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.